Seperti yang diberitakan sebelumnya, pembacaan putusan terhadap pelaku anak AGH 15 tahun akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta pada Senin 10 April 2023. Sidang vonis yang akan berlangsung secara terbuka ini rencananya akan dipimpin oleh Hakim Tunggal Sri Wahyuni Batubara. Namun terkait agenda ini, David Ozora 17 tahun dipastikan tidak akan hadir dalam sidang putusan terdakwa pelaku anak AGH atas kasus penganiayaan yang menjeratnya. Dilansir dari tribunjakarta.com, kuasa hukum David Ozora, Melisa Anggraini memastikan kondisi kliennya masih belum stabil dan tidak akan dibawa menghadiri sidang putusan AGH. Saat ini, David Ozora masih fokus dalam proses penyembuhannya di rumah sakit. Oleh karena itu, tim kuasa hukum tidak ingin memaksa kliennya bisa hadir dalam proses sidang penuntutan AGH. Melisa menerangkan, pihak keluarga dan tim kuasa hukum tidak pernah sekalipun menyinggung kasus AGH kepada kliennya, mengingat kondisi David Ozora sendiri hingga kini masih belum pulih. Sehingga dikhawatirkan akan mengalami trauma bila diingatkan kasus tersebut. Sebelumnya, kuasa hukum AGH, Makata Toding Allo mengatakan bahwa kliennya tidak akan dihadirkan dalam sidang ponis perkara penganiayaan berat berencana terhadap Kristalino David Ozora 17 tahun. Makata berharap hakim menjatuhkan ponis terbaik kepada AGH, sebab ia menyebut AGH bersikap kooperatif selama persidangan. Adapun terdakwa AGH dituntut hukuman 4 tahun penjara di Lembaga Pembinaan Kasus Anak atau LPKA, Makata menilai sangat berat bagi AGH jika hakim menjatuhkan ponis selesai dengan tuntutan, maksud kami sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU. Namun ia belum dapat berbicara banyak soal rencana banding atas ponis hakim. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Selatan, Syarif Sulaiman Nahdi menjelaskan, JPU menyatakan AGH terbukti melanggar pasal 355 KUHP tentang penganiayaan berat berencana. Selain itu, jelas Syarif, AGH juga didakwa pasal 76C Jum, pasal 80 ayat 2 UU Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!